Saya Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, memberikan apresiasi kepada tim ITS yang selama ini bekerja sama dengan SMA-SMA di Jawa Timur dalam program Double Track. Data menunjukkan bahwa lulusan-lulusan SMA di Jawa Timur, 67% itu tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan program Double Track ini dari tahun ke tahun akan kita kembangkan terus kerjasama antara Kepala Sekolah SMA bersama tim dari ITS. Lakukanlah koordinasi-koordinasi secara rutin dengan dunia usaha dan dunia industri. Karena dengan perkembangan teknologi digital, ini dunia cepat berubah. Double Track yang diprogramkan di SMA-SMA ini bisa mengantarkan para alumni-nya yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi untuk bisa bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Sudah ada 356 Dudi, dunia usaha dan dunia industri yang bekerja sama dengan 157 SMA Double Track di Jawa Timur. Hampir 80% kebutuhan barang-barang pokok masyarakat yang berada di Indonesia bagian timur. Ini berasal dari Jawa Timur. Dan Jawa Timur ini adalah pasar yang besar buat nasional. Karena Jawa Timur ini adalah sentral aktivitas ekonomi provinsi-provinsi yang ada di Indonesia bagian timur. Program SMA Double Track mendapat penganugerahan 25 besar inovasi pelayanan kubik tahun 2019 dari Menpan Erving. Ini yang sangat luar biasa dan diapresiasi oleh semuanya. Dan program SMA Double Track ini mendapat apresiasi yang sangat bagus oleh masyarakat, pemerintah provinsi Jawa Timur, maupun pemerintah pusat. Untuk pemerintah pusat, program SMA Double Track ini akan diadopsi untuk dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Saya berharap program SMA Double Track ini terus berkembang dan terus menjadi unggulan bidang pembinaan SMA. Baik produknya maupun SDM-nya. SMA Double Track, maju bersama, hebat semua, gemilang! Pemerintah Jawa Timur mengajak ITS untuk bekerjasama, membuat satu program pelatihan berdasar kepada kebutuhan masyarakat. Keterampilan pendek, yaitu standar kompetensi kerja nasional Indonesia, inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di dalam pelaksanaan SMA Double Track, kita memanggil semua kepala sekolah untuk koordinasi di dalam pelaksanaannya. Kepala sekolah membuat satu program di sana. Dan SMA Double Track, pelatihannya anak ada 120 jam pelajaran. Itu harus dilaksanakan, agar anak-anak ini mempunyai keterampilan yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Trainer akan diberi arahan melalui webinar. Kita juga menghandling selumah trainer yang ada di 150 SMA dengan webinar. Kita arahkan apa saja yang harus dilakukan, agar anak-anak siswa mempunyai tidak hanya keterampilan, tapi kemauan yang tinggi di dalam menerima keterampilan ini. Kita juga melakukan monitoring, monitoring dan evaluasi. Saya ketemu dengan pihak sekolah, para siswa. Di mana di situ juga saya bertemu dengan masyarakat sekitar. Dan bagaimana melihat respon mereka terhadap program ini, saya itu sangat menyentuh hati. Dan itu terbukti masyarakat, orang tua dari siswa yang kami wawancarai saat melakukan aktivitas WONEP. Mereka sangat-sangat entusias dan sangat berterima kasih dengan adanya program SMA Double Track ini. Dan mereka merasa bahwa lewat program Double Track ini, para siswa tadi mendapatkan sebuah solusi atau angin segar. Karena putra-putri mereka bisa menjadi mandiri setelah mengikuti program Double Track ini. Anak-anak kita arahkan, kita ada webinar e-postering. Kita ada webinar tentang model bisnis kanvas. Kita ada juga sharing kepada anak-anak yang sudah punya pengalaman. Karena di SMA Double Track ini, kita bina semuanya agar anak-anak ini menjadi semangat dan anak-anak ini menjadi gemilang. Karena gemilang itu menjadi moto dari wadah SMA Double Track. Tantangan kita ke depan, bagaimana berbisnis di masa-masa saat ini. Sehingga anak-anak ini tidak putus asa. Kedepan kita harus menemukan satu model di mana anak-anak ini dilatih dengan benar. Berbisnis secara online. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!